Hai, untuk soal seperti ini penyelesaian adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi kepada dan fungsi ke dalam, begitu pula perbedaannya apa saja. Maka saya bisa sajikan rangkumannya sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini bahwa fungsi kepada atau nama lainnya fungsi surjektif, yaitu fungsi di mana seluruh daerah asal dan daerah hasil harus memiliki pasangan. Artinya tidak ada yang tidak dipasangkan, namun daerah asal hanya bisa dipasangkan maksimal 1 kali, sedangkan daerah hasil dapat dipasangkan lebih dari 1 kali. Kemudian fungsi ke dalam atau fungsi into nama lainnya, yaitu fungsi di mana seluruh daerah asal harus memiliki pasangan maksimal 1 kali. Ini sama seperti fungsi surjektif, namun perbedaan di antara keduanya adalah daerah hasil pada fungsi ke dalam tidak seluruhnya dipasangkan, artinya ada yang tidak dipasangkan. Maka setelah kita mengetahui arti dan perbedaan dari fungsi kepada dan fungsi ke dalam, kita bisa masuk ke dalam soal. Di dalam soal memberikan himpunan A dan himpunan B, yaitu untuk himpunan A, 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Maka kita bisa lihat di sini bahwa X adalah anggota bilangan real. Maka dari 1 hingga ke 2, terdapat banyak angka yang berada di 1, sekian hingga 2. Oleh karena itu, triknya adalah kita akan membuat 1 yang paling bawah, yang paling kecil, hingga 2. Kemudian untuk yang himpunan B, sama kita lakukan yaitu yang paling kecil adalah 0, dan yang paling besar adalah 3. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa lihat di soal Fx ditentukan, yaitu X kuadrat minus 1. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan masukkan X pada Fx, kita gantikan menjadi nilai yang berada di himpunan A, yaitu 1 dan 2. F, 1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1, yaitu 0. Maka kita bisa pasangkan 1 dengan 0. Langkah selanjutnya adalah F, 2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 1. Hasil adalah 3. Maka kita bisa pasangkan di sini 2 dengan 3. Nah, patokannya di sini adalah, jika 1 yang paling kecil berpasangan dengan 0 yang berada di daerah hasil sebagai yang paling kecil, dan 2 sebagai domain yang paling besar, dipasangkan dengan 3 sebagai daerah hasil yang paling besar. Artinya, semua daerah yang berada di 1 hingga 2 ini akan berpasangan dengan bilangan 0 hingga 3 di sini. Jadi kesimpulannya adalah, fungsi tersebut termasuk ke dalam fungsi kepada B. Demikian pembahasan soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.